selamat menikmati 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 secara selamat menikmati dalam menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati iutanasi selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kalau negara maju punya prinsip begitu, berarti kalah Karawong Tanjung. Kenapa kalah Karawong Tanjung Karang? Seperti Tanjung Karang sampai Cilacap khususnya daerah Jawa Tengah. Kalau kita ditinggal sedoh oleh sanak family, oleh keluarga. Maka ahli waris yang masih jumenang tengah lambdunya. Ngontenaken yang namanya selamatan sahur tanah. Coro Cilacap. Coro mereka nopong ya. Dalam? Dalam Pak Ingi? Gugur Gunung. Njegur Gunung. Subhanallah. Sakti banget. Kita mengungkuli avatar. Nek walaupun bicaranya. Nek gunung terus njegur. Njegur Gunung. Mesti niki nonton sejarah. Tadiwasta nih Njegur Gunung. Nek coro Cilacap. Neku adalah sahur tanah. Teng daerah Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalungan, Dipunwastani. Buka tanah, tutup tanah. Teng daerah Njeporo, Dipunwastani. Mbedah bumi. Coro Piyayimri. Neku adalah nge-Njegur. Dalam? Njungkur. 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 Gunung. Saya jadi belajar Sakwernowernane bahasa dan adat. Indonesia itu ada sekitar 720 bahasa yang berbeda. Sempat viral kolowengi. Anak Indonesia, pemuda Indonesia. Viral di podcastnya ngucap bahasa Indonesia adalah bahasa yang miskin. Padahal memang walaupun fakta, tapi penyebutannya kurang pas. Bukan miskin, tapi kurang kosa kata. Karena di negara-negara lain, kosa katanya sudah berjumlah jutaan kosa kata. Di Indonesia baru ratusan ribu. Kenapa kok namung sekedik tengkini Indonesia? Karena terdiri dari pulau-pulau. Beda adat, beda budaya. Menyebabkan bahasa yang sakwernane bahasa. Contoh, Cilacapniku adalah bahasa Ngapak. Tapi Ngapak adalah termasuk bahasa Kawi. Bahasa Kawi justru bahasa tertua di Pulau Jawa. Kalau njenengan kali kulut justru lawih jawanan kulut. Timbang sampean rasah dopamer. Harap ngucap jengkur gunung barang. Jengkur. Jengkur. Jengkur gunung. Berarti ini kun damel daharan tumpeng, boten. Tumpeng. Sami berarti ini. Kali sahur tanah ting Cilacap. Plus, nek teng Cilacap. Sahur tanah, jengkur gunung niku. Jengkur onten namanya ayam ingkung. Sami. Diwastani ayam apa mergi? Ayam jengkur. Ayam apa? Oh, sami ingkung. Diwastani ayam ingkung mergul jengkung-kung. Kok kenapa kok jengkur gunung ada ayam ingkung? Sebab ayam ingkung niku bentuknya. Sikile ayam ku ditekuk. Gambar ke wong sujud karo pengeran. Tapi, nek teng genanku losak niki. Jengkur gunung daharane sing mateng niku diganti mentahan. Koyoto tumpengnya dados sekul eh was mentah. Lajeng wanten lisah masak ingkan gelasan. Juru wanten kecap super mie plus tiga mentah. Persis katu sembako. Apa sah? Sah sah saja. Karena ternyata ngendikane sayidina Umar bin Khotob rodel hu'an hu. Kalau ditinggal sedo oleh sanak family. Ahli waris mengadakan sodakuan. Gepun menikos sodakuan teng genie malam pertama. Maka sing tengalam kubur untuk kenikmatan nganti dino ketelu. Kita ngontenakan kenduri nelung dino. Mereka enggak ngonten nelung dino. Kita ngontenakan kenduri nelung dino. Sing talam kubur untuk kenikmatan nganti dino kepituh. Kita ngontenakan sodakuan selamatan bengi kepitung genie ku mitung dino. Sing talam kubur untuk kenikmatan nganti dino kepatang puluh. Dilanjutkan kita berotunasehin. Acoro matang puluh nyatus. Mendak disit. Mendak satu. Mendak dua. Nyemu. Sampai acara khaul bukan adatnya orang Hindu. Bukan acara newong buddha. Tapi nikingendika nesayidina umar bin khotab rodyalung anhu. Adalah sebagai bukti. Birrul walida ini. Bagus si tiang sepuh. Bayangkan. Orangnya sudah meninggal dunia wafat sedo. Pun sumare tang alam barzah. Tapi zuriah anak keturunannya. Tesing ngontenakan sodakuan. Orangnya sudah tidak ada. Tapi kemanfaatannya. Masih dirasakan sama yang hidup. Justru kan nikising diwastani. Mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong. Buat wong nang dutil ulama. Ini segede tuh wong datuk di perintah. Keprok barang. Kalau negara maju mengatakan. Iyutanasia suntik mati adalah mati bermartabat. Salah kaprah. Lebih bermartabat kita wong nang dutil ulama. Orangnya sudah tidak ada. Tapi selamat tani mawong tesi dimnikmati. Karosin tesi urib. Kan iku mati yang bermartabat. Dadi wong NU bangga napa bangga. Keren napa keren. Tepuk tangan meneh. Gajak di perintah. Sebab kok kenapa Sayyidina Umar bin Khadab ngendika akan begitu. Karena memang namanya mati niku adalah satu hal yang damel misteri. Mulai Imam Al-Huzali sampai ngendika akan. Sa enak-enaknya malam adalah malam pertama. Tapi sa susah-susai malam juga malam pertama. Sa enak-enaknya malam pertama adalah malam pertama nih pengantinanyar. Orasa surat-surat. Aku lagi nyeritake ngendikane imam Al-Huzali. Dada kan disangkut paut kek. Kalau pengantinanyar soko cilacap. Tapi sa susah-susai malam adalah malam pertamanya mayit tenggene lebete kuburan. Bayangkan. Luangan mung dua kali satu meter. Peteng dedet gelagepan orang-orang teman. Bahkan ternyata saking petengi bingung ngarep mertakonan kali sopoh. Maka ternyata nikilah pentingnya kulak panjenan sedoyo. Jadi manusia ingkang selalu tumindak barang ingkang sahe. Mderek beramal soleh. Sebab yang namanya pati. Fa'idha ja'ajalluhum la yasta khirunasa atawa la yasta ku'dimun. Laman wistako. Titi mongsa ajaling menungsa. Gak iso diundur. Gak iso dicokno. Senajan namung sesaat. Ternyata pati teko nih gak disongko-songko gak dinyono-nyono. Bisa panjen dengan duluan. Mumpuni keri. Bisa? Atau kulak keri jenengan duluan. Munggo? Lakan wistak malik minggi ibu. Dan ternyata ngantikan di pundute pas lagi kita darus quran. Sing seneng dikir di pundute pas lagi moco dikir. Sing seneng amalki selawat di pundute pun pas lagi moco selawat. Sing biasanya ngelakoni poso sunah. Sedone karo pas lagi ngelakoni poso sunah. Sing biasanya ceramah yang mati nih karo. Mati nih karo ceramah. Ya apik sih. Tapi kan neman-neman pengantin nanyar bu. Ini gusti aloniku yora urusan bu. Pengantin nanyar bu. Pengantin lawas. Nek pun bayah istedo. Gak iso diundur. Gak iso dicokno. Senajan namung sesaat. Maka Pak Ingi ngajak masyarakat Tanjung Karang Ugi sekitarnya. Monggo ngelakoni amal soleh. Dan PR kita adalah isti. Isti. Anu ngajinnya sampe jam sici bengi kan. Yang muntakon tokaku. Genah no karo sampean. Soalnya neki. Dalem kok nampi titipan amanah dari panitia. Monijim. Pak DPR. Pak Forkom Pincam. Pak Ingi. Langsidoyo. Poro Masayih. Neki dalem. Harus menyampaikan titipan amanah terlebih dauru dari panitia. Begini amanahnya. Mumpuni. Kayak surat cinta. Mesti kising gawe Pak Ingi Sumarno iki. Bojoku kru ngopora iki. Iya tak acak dinten neki. Kula ya direncangi karo bojoku lah. Kok ndelok ndelok. Bojoknya aku ya orang gue tontonan ngarang. Mene sampe. Bojoknya bunyai kok kepo. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok mene nih teman kipa inggi. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh mutlak. Para donatur ahmiase desa Tanjung Karang. Alhamdulillah. Dan kami telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni. Untuk acara bulan Ramadan Kolawingi. Dan kami sudah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni. Sekitar dua tahun setengah. Kaui tonggoku meteng babaran sampe meteng meleh. Eh ya Allah. Tulisannya kadus niku cuma kebablasan gue nemoco. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi. Merewangi. Ini bosok planet pun tiba ini. Merewangi dulu dari meriki niku. Merewangi pembangunan masjid. Leras niku. Masjid apa musul apa ini? Masjid. Oh masjid apa asmah ini? Nurul. Nurul Fudola. Sebelah pun di masjidnya. Oh meriko. Meriko niku lor kidul dan tanah pokulon. Kidul. 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 Mereka. Anjilah lor. Nah ngonok kastone ngacung topu. Meki bibu tak takoni. Lor sebelah pun di jawabnya mau ngedok. Lek ngajik kaya karo tanggane dewe. Lor sebelah pun di. Lek ngajik kaya karo tanggane dewe. 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 Terima kasih.